Pembalap Indonesia, Rio Haryanto akan berlagak di ajang Grand Prix Formula 1 di GP Australia 20 Maret 2016. Penampilan Rio di ajang balap bergensi dunia Formula 1 menumbuhkan kebanggaan masyarakat Indonesia, termasuk para pencinta go-kart, tempat ia mengawali karir pembalap. Rio adalah pembalap Indonesia pertama yang turun di lomba bergensi Formula 1. Debut karir Rio dimulai dengan menjadi pembalap go-kart. Pada tahun 2002, ia berhasil memenangkan kejuaraan nasional go-kart tingkat kadet. Sejak saat itu, prestasi karirnya terus meningkat hingga akhirnya Rio mendapat kesempatan bertarung di kompetisi Formula 1 bersama tim Menor Racing. Masyarakat Indonesia, khususnya pecinta go-kart, antusias menantikan penampilan perdana Rio di Grand Prix Australia dan berharap pembalap kebanggaan Indonesia ini bisa menorehkan sejarah terbaik di ajang perlombaan balap bergensi dunia Formula 1. Nah, ini adalah suatu kebanggaan buat Indonesia karena salah satu-satu orang Indonesia yang bisa menjajal dunia Formula 1 hanya Rio Arianto. Nah, semoga dia bisa membawa nama baik Indonesia di kancah balapan internasional. Yang mudah-mudahan bisa mengkir prestasi lah. Minimal ya, nggak hanya sebagai tim, apa, sebagai debutan aja, sebagai roki kan sebutannya. Tapi bisa bikin, apa ya, bikin sejarah lah. Luar biasa ya, dari mangsa kita ada yang bisa masuk Formula 1. Formula 1 ya, semoga berprestasi dan makin baik ke depannya. Di mobil Gokard inilah Rio Arianto mengawali karirnya sebagai pembalap F1. Ini menginspirasi kita semua bahwa siapapun bisa mencapai impiannya asalkan mereka mau berusaha dari nol dan dengan tekad yang sangat sungguh-sungguh. Semoga ada lebih banyak putra dan putri bangsa yang menorehkan prestasi di kancah internasional. Ibnu Haigal, Rinto, Berita 1, Jakarta. Sub indo by broth3rmax